Pemisah sembilan orang pengguna dan pengedar narkotika jenis sabu dan obat psikotropika di Ciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang di sejumlah wilayah hukum Polres Sumedang. Selain mengamankan pemakai dan pengedar, petugas pun berhasil mengamankan barang bukti kejahatan. Jejaran Polres Sumedang berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumedang. Modus operandi tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni dengan cara menempelkan di tempat tertentu yang sudah diketahui oleh calon pembelinya, serta ada pula yang menggunakan sistem COD atau cash-on delivery. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti kejahatan, yakni sabu seberat 0,38 gram, 2520 butir jenis obat Hexheimer, 1574 obat Kramadol, 320 obat Dextro, 730 trihesi penidil, serta 26 butir al-prazolam. Selain berhasil mengamankan sabu dan obat-obatan, kepolisian Resor Sumedang pun menyita kendaraan roda 4, tafon genggam yang digunakan para tersangka, serta uang tunai sebesar Rp512.000. 1. Obat jenis Hexheimer, sebanyak Rp2.522 obat Kramadol, HDL, 50 mg, sebanyak Rp1.574 obat Kramadol, 3. Obat jenis Dextro, sebanyak Rp320 putir, 4. Obat jenis Triheksi Penidil, sebanyak Rp730 putir, dan psikotropika jenis Alprazolam, sebanyak Rp26 putir. Atas perbuatannya kini para tersangka diamankan di sel tahanan Polres Sumedang sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka yang merupakan pengedar dan pemakai psikotropika diancam pasal 197 atau pasal 196 dengan hukuman kurungan 15 tahun penjara. Sedangkan bagi pengedar sabu dikenai pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1, jumto pasal 132 ayat 1 dengan kurungan selama 20 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV